Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Markuno Elektronik Gimana kabarnya Para konten kreator Youtube Semua Semoga selalu Diberi kesehatan Selalu Dimudahkan segala urusannya Dan diluaskan Rizkinya Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Markuno Elektronik Kali ini Akan memberikan tutorial Bagaimana Cara Scan EKTP atau SIM Atau Kartu yang lain Ini saya mau Eken kartu Alfamat Menggunakan Printer Epson Tipenya L 315 Caranya bagaimana Ini kita buka Seperti ini Nah Terus kita Taruh Seperti ini Ya Disini boleh Disini boleh Disini boleh Namanya orangnya Ken ya Kalau kartu Seperti ini Nanti Bisa di edit Lagi Nah Taruh seperti ini Kartu Profamat Ya Nah Seperti ini Ditaruh Terus kita tutup Lalu selanjutnya Kita pergi ke Laptop Ya Laptop Kita buka Aplikasi Ini Epson Scan Kita buka Setelah dibuka Terus Disini Kita pilih JPEG Ya Ini JPEG Seperti ini JPEG Lalu kita Sebelum Menyekin Kita klik ini Preview dulu Ya Seperti ini Nah Ini hasilnya Alfamat Ya Lalu kita Pilih folder Penyimpanannya Ini Disini Kita klik Panah ini Misalkan Kita pilih Di Picture Atau Gambar Lalu kita Scan Ditunggu Sedang Menyimpan Scan Scan Alphamat Kartu Alphamat Maksudnya Begitu Mas Bro Nah Disini Akan langsung Muncul Hasilnya ini Kita buka Ya Nah Itu Alphamat Terus Kita coba Print Klik titik Tiga Disini Terus Disini Ada Pilih Print Nah Kita pilih Print Tunggu Kita pilih Landscape Atau Pilih Portrait Ya Seperti ini Tampilannya Portrait Lalu Kita Sini Print Kita pilih Print Ya Seperti apa Hasilnya Kita lihat Di printernya Ya Ditunggu Hasilnya Seperti apa Ya Nah Alhamdulillah Nah Ini Hasilnya Isu Nah Alphamat Format Terima kasih Yang sudah Menonton Video Tutorial Cara Scan Kartu Atau EKTP Atau Identitas Yang lain Menggunakan Printer Epson L 31 50 Terima kasih Salam Sukses Dari Margono Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Abone Dari